The B-I-B-L-E, yes that's the book for me, I stand alone on the word of God, The B-I-B-L-E Renungan Harian ini diadaptasi dari buku Renungan Harian STAR, Bina Warga GKI Setelah menerima roh kudus, murid-murid Tuhan Yesus yang disebut para rasul dengan berani mengajar dan berkhutbah di baik-baik Allah Petrus dan para rasul lainnya memberitakan firman Tuhan di depan orang banyak dan banyak orang yang menjadi percaya Saat itu ada 3.000 orang yang mengaku percaya pada Tuhan Yesus dan memberi diri dibaptis Orang-orang Israel yang telah dibaptis dan menerima roh kudus merasakan ada persatuan diantara mereka yang sangat kuat Dalam kitab para rasul 2 ayat 42 dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan dan mereka selalu berkumpul memecahkan roti dan berdoa Saat itulah terbentuk jemaat mula-mula Semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama Selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya Lalu membagi-bagikannya kepada semua orang Sesuai dengan keperluan masing-masing Dengan bertekun dan dengan sehati Mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam baik Allah Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir Dan makan bersama dengan gembira dan tulus hati Sambil memuji Tuhan Sehingga mereka disukai banyak orang Tuhan pun menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan Nah adik-adik Senang ya kalau kita bisa kumpul sama-sama Mendengarkan pengajaran dari firman Tuhan Berdoa sama-sama Memuji Tuhan sama-sama Terlebih lagi bisa makan bersama-sama Semua itu bisa kita lakukan juga loh saat ini Kak Louis mau tanya nih Kapan terakhir kali kalian makan bersama? Bersama keluarga atau teman-teman? Kapan terakhir kalian mendengar dan belajar firman Tuhan bersama-sama? Minimal hari minggu kemarin ya Saat ibadah sumpah sekolah minggu Terus kapan terakhir kalian berbagi mainan? Atau menolong teman yang sedang sedih? Kapan terakhir kalian berdoa? Mendoakan keluarga atau teman yang sedang sakit? Nah kalau kalian sudah melakukannya Berarti kalian sudah melakukan seperti yang dilakukan jemaat mula-mula saat itu Maka kasih karunia Tuhan pasti berlimpah buat kita Yuk kita berdoa Bapak yang di surga Terima kasih buat keluarga dan teman-teman yang Tuhan beri Ajar kami untuk belajar firman Tuhan bersama-sama mereka Dan ajar kami untuk saling berbagi dan mengasihi seperti yang dilakukan jemaat Tuhan mula-mula Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin